Ia pemirsa penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi hadir dalam rakor bersama Forkopimda dalam pembahasan terkait ketertiban dan keamanan pemilu 2024. Sri Purwaningsi menyebutkan telah menyiapkan TPS yang rawan banjir. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi hadir dalam rakor bersama Forkopimda dalam pembahasan terkait ketertiban dan keamanan pemilu 2024, Senin 12 Februari 2024. Rapot Forkopimda ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif Forkopimda dalam mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban, jalan pemilu dan pilkada serentak, serta isu isu aktual Provinsi Jambi tahun 2024. Dalam rapot tersebut dihadiri Gubernur Jambi, Forkopimda, serta Bupati Wali Kota se-Provinsi Jambi, guna membahas dan mengantisipasi persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan secara prinsip, rakor ini mengkonsolidasikan Bupati atau Wali Kota dalam pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Dalam rakor ini dilaporkan masalah-masalah pada masing-masing daerah, terutama di Kota Jambi. Persiapan yang telah dilakukan dari bulan Januari telah berkolaborasi secara terus-menerus dengan Forkopimda. Hingga saat ini terkait dengan persiapan TPS dari daerah-daerah yang rawan banjir, yang kemudian dipindahkan ke lokasi yang tidak banjir telah disiapkan. Hari ini kami menghadirkan porok-porok provindah provinsi atau porok-porok provinsi Jambi yang hadir lokal tadi dari unsur porok-porok provinsinya. Pak Gubernur hadir, kemudian ketua DPRD-nya hadir, Kapolda-nya hadir, dan Rem-nya hadir, dari Kajatinya juga hadir. Dan kami di jajaran Kabupaten Kota juga akan berlengkapnya lagi, hanya ada beberapa Kabupaten Kota yang tidak hadir. Tapi secara prinsip bahwa alat por ini mengkonsolidasikan seluruh persiapan Bupati Wali Kota dalam menghadapi tanggal 14 nanti pemilihan umum yang akan dilakukan di tanggal 14 nanti. Berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing daerah dilaporkan pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah dari Kota Jambi, persiapan kita sudah kita lakukan dari bulan Januari lalu. Berkolaborasi secara terus-menerus dengan porok-porok provindah. Dan sampai dengan hari ini, terkait dengan kesiapan TPS dari daerah-daerah yang rawan banjir. Kemudian kita pindahkan ke lokasi yang tidak banjir, sudah kita siapkan. Sampai dengan ke DPT, sudah kita laporkan ke KB. Sehingga kita rekamkan, hanya ada lima ratusan warga yang belum melakukan perekaman. Karena memang kondisinya ada yang sekolah di luar Jambi dan seterusnya. Ini Kepala Dinas Dukcapel juga terus melakukan proses perekaman-perekaman sampai di tanggal 18 Februari. Dan saat ini juga sudah disiapkan posko untuk nanti pemantauan pemilu. Akan Keskampol dengan Kasampol BP yang akan memandani posko tersebut. Dan nanti pada saat tanggal 14, tentu saya bersama porok-porok provindah juga akan melakukan peninjuan-peninjuan ITPS-TPS dalam perangka pemilu itu. Dan juga lanjut nanti ke posko pemantauan pemilu itu. Sementara itu, Pemkap Jambi juga telah melaporkan DPT ke KPU. Yang ditetapkan hanya 500 warga yang belum melakukan perekaman.